Baik, selanjutnya kita akan memasukkan aktivitas di dalam topik-topik kelas e-learning kita Kita kembali ke dashboard untuk melihat mata kuliah yang sudah terdaftar dalam e-learning Di sini ada contoh mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi Yang pertama di sebelah kiri ini ada tombol navigasi Di beberapa navigasi ini terdapat bagaimana kita untuk mengatur dashboardnya, halaman situs Ada kursus yang diikuti, di sini ada nama mata kuliah yang sudah terdaftar Di sini kita juga bisa mengatur peserta Topik-topik atau bagian dari kelas perkuliahan kita Yang pertama di dalam halaman kerja ini Untuk mengatur setiap topik ini Jangan lupa kita harus hidupkan dulu mode ubahnya Sehingga jika mode ubahnya sudah aktif Akan tampilannya seperti ini Kita bisa mengubah dari namanya sampai memasukkan aktivitas dan sumber yang ada di dalam kelas e-learning ini Untuk yang pertama kita coba ubah dulu namanya dengan mengklik tombol pensil di samping ini Misalkan untuk yang pertama ini informasi Kita bisa menambahkan sumber di sini Kita bisa masukkan filenya atau kita masukkan buku di dalam halaman tersebut Kita bisa masukkan folder atau kita juga sampai kita bisa memasukkan URL Alamat link dari sumber yang diperlukan di dalam kelas e-learning kita Ataupun kita bisa memasukkan di topik satu ini Kita ganti dengan tugas pertama Tugas satu Pengaturan topik-topik kelas e-learning ini Bebas sih menyesuaikan bagaimana desain perkuliahan yang kita inginkan Yang di bawahnya ada tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya Kita klik Nah kita fokus kepada aktivitas Pengasukkan aktivitas yang pertama kita bisa masukkan segmennya atau tugas Kita bisa klik tambah Oke, kita mulai dari awal Yang pertama kita buat nama tugasnya Deskripsinya apa Kita buat perintah di sini Bisa kita tampilkan deskripsi di halaman kelas atau kursus Centang Di sini juga kita bisa masukkan contoh filenya Selanjutnya Kita bisa atur untuk waktu pengerjaan tugas Pengerjaan tugas sampai waktu pengumpulan Selanjutnya bagaimana pengaturan untuk re-submitnya Untuk pengiriman bekasnya bisa dengan secara online atau langsung dengan pengiriman bekas Ukuran maksimumnya juga bisa kita atur Di sini ada 1 MB sampai yang paling kecil itu 10 KB Untuk tipe berkas yang akan diterima itu kita juga bisa pilih Kita simpan perubahan Oke, di sini ada PDF dokumen Oke, selanjutnya kita bisa atur feedback Kumpan balik dari pesertanya dalam memberikan tugas itu Pengaturan submitnya juga bisa kita pilih di sini Selanjutnya bisa kita atur grup submissionnya Notifikasinya juga kita bisa atur Dan kita juga bisa atur penilaian dalam tugas tersebut Pengaturan modul yang biasanya pembatasan akses Jika ada pembatasan akses dari pesertanya Kita juga bisa atur berapa orang peserta untuk mengakses tugas ini Bisa tekstnya juga kita bisa atur Kompetensinya juga bisa kita masukkan Jika dirasa sudah di Atur semua tugas yang akan diberikan Kita bisa klik simpan dan kembali ke kursus Kita bisa lihat di halaman kerja kita Ada di tugas pertama di sini Deskripsinya Buatlah sebuah artikel tentang teknologi terbarui dari lingkungan sekitar Anda Kumpulkan tugas oleh nombat dan nombat